Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan pelanja pemerintah melalui e-katalog LKPP telah mencapai 3.000 triliun rupiah. Luhut pun juga menegur jajaran KPK di mana diminta agar tidak bangga jika ada OTT. Sebab kata Luhut apabila ada OTT maka ekonomi Indonesia artinya tidak bagus. Menurut Luhut kalau pemerintah belanja melalui e-katalog atau secara digital peluang hengki-pengki semakin kecil. Luhut mengatakan digitalisasi menjadi kunci kemajuan satu negara. Dengan begitu bisa menekan budaya korupsi yang terjadi. Luhut pun mengimbau KPK agar tidak cakar-cakaran yang tidak perlu. Saya pikir efisienci yang kami lakukan dengan tadi e-katalog dengan ya orang dulu bangga nangkap-nangkap sekarang itu berapa ratus triliun yang kita hemat. Tidak jadi korupsi. Itu kan luar biasa. Silahkan aja siapa mau ngecek. Saya juga pengen juga. Saya sekarang tentara mungkin suka nantang-nantang. Kalau mau lihat datang kalau lihat sendiri situ barang itu. Ini OTT ini sekarang sudah seri 6 dok ya kalau bikin nanti. Dikata lho. Seri 6. Jadi kita perbaikin terus itu. Karena ada juga orang yang masuk mencoba berubah-ubah. Jadi sekarang anomali harga itu langsung kita perbaikin. Dan sekarang ada. Dan saya minta KPK pahala dari KPK. Kalian ikut mengawasin dan kalian harus bisa ikut nangkap di situ. Jadi itu bisa dipidanakan. Seperti ini saya kira-kira berjalan akan membawa Indonesia lebih bagus. Terima kasih.